Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyampaikan salah satu kalimat kekir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menangkal ilmu sihir, santet, dan guna-guna. Alasan mengapa orang yang mengirimkan sihir adalah orang yang mengenal kita? Alasan pertama adalah, orang yang tidak kenal tidak peduli dengan kita. Orang yang tidak mengenal kita biasanya tidak akan peduli dengan apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi pada diri kita. Mereka tidak memiliki alasan untuk merasa iri, cemburu, atau memiliki perasaan hasad terhadap kita. Oleh karena itu, sangat jarang orang yang tidak kita kenal akan berusaha untuk menyihir kita. Alasan kedua yaitu, orang yang tidak kenal tidak memiliki bekas diri kita. Sihir seringkali dikirimkan melalui media yang memiliki jejak atau bekas dari orang yang disihir. Misalnya potongan baju, rambut, kuku, atau jilbab bekas pakai. Orang yang tidak mengenal kita tidak akan memiliki akses ke benda-benda pribadi tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk mengirimkan sihir kepada kita. Alasan ketiga, kemudahan akses mengambil barang pribadi. Contoh sederhana adalah ketika kita mencuci baju dan menjemurnya. Baju tersebut bisa saja diambil oleh orang yang berniat jahat dan dijadikan media untuk menyihir kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati dan menjaga barang-barang pribadi kita agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan menggunakan foto? Meskipun foto bisa digunakan sebagai media untuk mengirimkan sihir, tetapi tanpa mengetahui nama lengkap, nama ibu, atau identitas lainnya, akan sangat sulit bagi tukang sihir untuk melakukannya. Karena tanpa informasi yang lengkap, sihir menjadi sulit untuk diarahkan. Jadi, menyihir orang yang tidak dikenal dan tidak memiliki jejak hidup yang bisa dijadikan media adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang terkena sihir terjadi selalu antara orang-orang yang sudah saling mengenal. Oleh sebab itu, saudaraku, meskipun kita merasa tidak punya musuh, kita harus tetap hati-hati dan waspada terhadap serangan sihir yang bisa menyerang kita kapan saja. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan adanya rasa iri, dengki, atau lainnya. Agar kita selalu terjaga dari kejamnya perbuatan tukang sihir, Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita sebagai umatnya untuk senantiasa mengamalkan zikir sebagai perlindungan dari ilmu sihir. Salah satu zikir yang diajarkan adalah dengan kalimat sebagai berikut. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca seratus kali pagi dan sore, maka sihir apapun yang dikirimkan kepada kita akan kembali kepada tukang sihir. Jadi kesimpulannya adalah ada alasan logis mengapa orang yang mengirimkan sihir seringkali adalah orang yang mengenal kita. Hal ini dikarenakan mereka memiliki alasan untuk iri atau dengki, dan memiliki akses ke barang-barang pribadi dan tahu siapa nama ibu bapak kita. Oleh karena itu, selalu waspada dan rutinlah berzikir agar kita mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!